Oke bos berikut ini merupakan pemain timnas Indonesia U23 yang resmi terpilih dan segera terbang ke Thailand untuk mengikuti piala AFF U23 tahun 2023 ini bos Ya timnas Indonesia U23 yang diasuh oleh Sintayong akan mengikuti kompetisi piala AFF di Thailand tepatnya pada tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023 Sebelumnya Sintayong sudah melakukan pemanggilan 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta Namun diantara 23 pemain yang dipanggil tersebut ada beberapa pemain yang tak bisa hadir untuk mengikuti pemusatan latihan dengan alasan-alasan tertentu Pemain tersebut diantaranya ada nama Rizky Rido, Zaki Asraf dan Fajar Fathur Rahman Ketiga pemain tersebut tidak bisa hadir ke pemusatan latihan dikarenakan tidak mendapatkan izin dari klubnya masing-masing Kemudian Sintayong sudah memutuskan untuk mencoret tiga nama pemain tersebut Dan Sintayong pun sudah mendatangkan tiga pemain baru sebagai penggantinya yaitu Haikal Al-Hafiz sebagai pengganti Rizky Rido, Muhammad Kanu sebagai pengganti Zaki Asraf dan Titan Agung untuk menggantikan Fajar Fathur Rahman Ada pun pemain lainnya seperti Al-Faindra Dewangga sebelumnya telah dicoret atas cedera yang dialaminya Namun setelah mengetahui cedera pemain tersebut tidaklah terlalu parah Dan akhirnya Sintayong pun memutuskan akan tetap membawa Al-Faindra Dewangga untuk terbang ke Thailand Sekedar informasi Timnas Indonesia U23 telah dijadwalkan akan terbang ke Thailand pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 ini Dan berikut ini merupakan daftar pemain yang akan segera diberangkatkan ke Thailand untuk berjuang di Piala AFF U23 tahun 2023 ini Oke yang pertama ada nama Bagas Kava dari Barito Putra Kemudian Arkan Fikri dari Arema FC Kadek Aril dari Bali United Mohamad Ragil dari Bayangkara Presisi FC Kobang Teguh dari Borneo FC Jeam Gali Sroyer dari Persik Gediri Titan Agung dari Bayangkara Presisi FC Selanjutnya Dava Fasya dari Borneo FC Kemudian Salim Akbar dari Madura United Berikutnya Hernando Ari dari Persebaya Surabaya Kemudian ada Beka Putra dari Persib Bandung Selanjutnya Robi Darwis dari Persib Bandung Franky Mesa dari Persikabo Mohamad Ferrari dari Persija Refki Dwi Septiawan dari Persita Tangerang Irfan Jauhari dari Persis Solo Kemudian Ramadan Sananta dari Persis Solo Berikutnya ada nama Abdul Rahman dari Rans Nusantara Esal Syahrul dari Persita Tangerang Alfa Indra Dewangga dari Persis Semarang Kemudian ada nama Muhammad Kanu Helmiawan dari Persis Surakarta Berikutnya ada nama Haikal Alhafiz dari Persis Semarang Dan berikutnya ada nama Agus Nuri dari Klub Persis Solo Oke teman-teman semua bagaimanakah menurut kalian Apakah dengan pemain-pemain tersebut Timnas Indonesia akan menjadi juara di Piala AFF 2023 ini di Thailand Tuliskan jawaban-jawaban Anda di kolom komentar Sebagai tanda bahwa Anda mendukung dan cinta Timnas Indonesia Oke semoga bermanfaat dan berkah Salam Pontianak Sports Channel Terima kasih telah menonton!